Intro Pemerintah Kota Bontang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur ke-60 di halaman aduatrium ex-kantor wali kota Jalan Awanglong, Senin 9 Januari 2017 pagi tadi. Upacara yang mengusung tema wujudkan kerja nyata untuk Kaltim Sejahtera ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dan diikuti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Forkopimda, Perwakilan Perusahaan, Mahasiswa dan Pelajar Bontang. Membacakan sambutan dari Gubernur Kaltim, Awang Faruk Ishak, Wawali Basri menunturkan peringatan hut Provinsi Kalimantan Timur ke-60 itu dijadikan momentum untuk intropeksi dan perencanaan menuju Kalimantan Timur lebih baik. Meski selama 2016 Kalimantan Timur mengalami masa-masa sulit, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat khususnya Kota Bontang harus optimistis. Prospek perekonomian Kalimantan Timur 2017 akan mengalami perbaikan, sehingga masyarakat Kalimantan Timur yang maju dan sejahtera bisa terwujud. Prospek perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2017 ini akan mengalami perbaikan dibanding tahun 2015 dan tahun 2016 yang sempat terkontraksi 0,85 persen. Perbaikan ekonomi Kalimantan Timur diperkirakan bersumber dari kinerja ekspor luar negeri yang membaik seiring perkiraan perbaikan harga komoditas ekspor utama Kalim dan meningkatnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama atau negara kawasan ASEAN. Selain itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, sekaligus menghindari tindakan atau isu yang bisa mengadu domba dan menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Demikian, ekspos Kaltim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.